Oke kawan-kawan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini, kegiatan pagi hari ini kita memberikan pakan pada ternak-ternak dumba kita Dengan rumput lapangan Dalam pembahasan kali ini, salah satu kendala yang sering kami hadapi dalam melakukan perawatan ternak Mulai dari pembesaran hingga breeding Itu salah satu kendala yang kami alami adalah penyakit mata Dimana matanya itu sering kayak belekan Oke dimana matanya itu belekan kayak ini kawan-kawan Yang kecil ini Lihat matanya Tidak kelihatan ya Itu bagian sampingnya Nah Ini kawan-kawan Ini itu matanya tuh Nah itu terlalu besar kan Tidak dengan jai sampingnya Nah ini Ini dia Ini kendala mata yang sering kami alami Nah semacam itu Itu adalah salah satu kendala yang kami sering alami Itu terjadi pada tangan-tang anakan, hindukan, diri itu sering terjadi kawan-kawan Nah untuk mencegah terjadinya penyakit semacam itu Agar biar hewan-hewan ternak kita tetap nafsu makan, tidak merasa kesakitan Dan matanya itu kita berikan obat mata Biasanya obat yang diberikan pada ternak kita adalah obat insto Itu obat mata manusia Itu obat mata manusia tapi saya gunakan sebagai obat mata ternak Domba-domba saya Alhamdulillah Biasanya Tiga hingga empat hari itu matanya sudah melek kawan-kawan Itu penyakit tersebut jika kita tidak tangani secara cepat biasanya matanya bisa membesar Banget, bengkak, besar dan matanya itu tidak bisa melek lah setiranya Tidak bisa melihat pada semestinya kawan-kawan Itu kan yang menjadikan kasihan ternak-tenak kita nantinya nafsu makannya berkurang Lalu tidak mau makan lebih menyendiri karena merasa kesakitan Nah itulah yang menyebabkan ternak-tenaknya nantinya kurus-kurus kawan-kawan Kurus-kurus kekurangan gisi dan tidak mau tumbuh besar Sehingga malah menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya Masalah-masalah yang lainnya yang menjadikan ternak-tenak kita tidak bisa tumbuh dengan baik kawan-kawan Jika untuk indukan biasanya indukan juga kayak gitu nantinya juga berpengaruh pada keberlangsungan proses makannya kawan-kawan Dan kebanyakan kayak gitu Tapi makannya itu cuma sedikit Itu hasil pengamatan yang saya lakukan Setau saya semacam itu kawan-kawan Oleh sebab itu Mumpung hewan ternaknya masih mau makan Masih doyan makan Dan jika ada kendala semacam itu Segeralah ditangani kawan-kawan Penanganannya ya cuma ditetesin dengan obat install Jumlahnya ya gak tetes juga gak apa-apa Menjelas pemberian upan mata itu sesuai dengan matanya ya kawan-kawan Dalam artian gini Jika matanya itu sudah terlalu akut Ya penetesannya mungkin bisa 3 tetes Dan jika penyakitnya masih sedikit itu bisa 2 tetes Semacam itu kawan-kawan Jadi pemberiannya disesuaikan Kalau saya disesuaikan dengan kondisi matanya ya kawan-kawan Kalau gak biasanya saya juga bertahap Semisal matanya emang gak bisa melek sekali ya Kita berikan tetesan 3 tetes Nanti sudah mulai agak membesar kita tetes lagi Hingga matanya itu kondisinya normal kembali Dan pemberian obat mata itu selang waktu Kalau saya sih 3 hari ya kawan-kawan 3 hari itu nanti kita lihat apakah ada perkembangan atau tidak Nah kalau semisal tidak kita berikan lagi obat tetesnya Sehingga nantinya matanya nanti lama-kelamaan membuka dan normal lagi ya kawan-kawan Nah ini ada obat tetesnya Semacam ini kawan-kawan obat yang kita berikan kepada ternak terutama pada bagian matanya ya kawan-kawan Yang jelas kayak gitu kawan-kawan Yang penting kita tetesnya Kita berikan kepada matanya Dan harapannya ya itu kembali normal kembali Tapi biasanya ini kurun waktu 3 hari sudah normal kok kawan-kawan Jadi ketika matanya mulai kayak gini kawan-kawan Nah ketika kayak gitu Sebelah samping itu Nah itu langsung kita tetesi mumpung sebelum Besar membesar kawan-kawan Itu langsung kita tetesi Nah nantinya 3 hari sudah bisa melihat lagi Dan ini metodenya setiap peternak itu berbeda-beda ya kawan-kawan Jadi di tetangga saya itu juga Kalau matanya kayak gitu biasanya diberi itu Persan jeruk nipis itu loh kawan-kawan Nah itu di pers katanya juga cepat Memulihkan matanya yang terkena penyakit kawan-kawan Oke mungkin itu saja dari saya Jika ada kekurangan kesalahan Ada tutup kata yang kurang baik Dan ada kesalahan Mohon dimaafkan dan beri saran pendukung ya teman-teman Di kolom komentar Dan jika ini bermanfaat Di-share ke teman-teman lainnya Dan jika kawan-kawan suka Di-like Jangan lupa subscribe channel kita ya kawan-kawan Oke sekian dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih